Pemirsa ratusan warga menyerbu operasi pasar murah yang digelar Kementerian Perdagangan di Kantor Kemendak Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat. Yang selain untuk menekan tingginya harga bahan pokok di pasaran, operasi pasar murah bertajuk amal ini juga untuk meringankan beban ekonomi masyarakat kecil menengah. Operasi pasar murah bertajuk amal menyediakan sejumlah kebutuhan pokok yang berbelakangan harganya meroket tajam di pasaran, seperti beras, minyak goreng, telur, hingga bawang putih. Mendak Enggartia selalu kita mengaku, saat ini harga sembako di pasaran telah berangsur turun. Mendak juga menjamin ketersediaan pangan, khususnya beras yang masih aman hingga 10 bulan ke depan. Operasi pasar murah ini digelar di 34 provinsi hingga 20 Juni dan keuntungannya disumbangkan ke pondok pesantren, yayasan, dan panti sosial. Yang pertama secara keseluruhan, harga bahan pokok terkendali dan beberapa komoditi sudah mulai turun. Jumlah pasokan sangat aman, bahkan beras sekarang cadangannya sampai dengan 10 bulan. Jadi seluruh bahan pokok itu aman. Kemudian yang kedua, di luar itu kita juga menyelenggarakan pasar murah dan ada beberapa juga pasar murah yang bersifat charity. Juga hasilnya itu nanti diserahkan kepada pesantren, kepada yayasan-yayasan sosial yang membutuhkan dari lingkungan itu. Nah dengan demikian, maka masyarakat yang memerlukan itu bisa mendapatkan lebih rendah lagi. Itu tujuan yang kita lakukan dan ini dilakukan di tiga. Terima kasih telah menonton!